selamat menikmati teman-teman rencananya akan liburan kemana nih apakah pergi ke puncak atau pergi ke luar negeri nah siapa disini yang kalau pergi liburan atau pergi jalan-jalan setelah itu suka cerita ke temannya tentang bagaimana keseruan liburannya sama kayak aku juga aku dan teman-temanku juga suka saling berbagi cerita tentang liburan kita nah renungan lain kecil hari ini tentang seseorang yang juga suka bercerita tapi bukan cerita tentang liburan dia suka menceritakan tentang firman Tuhan namanya adalah James Hudson Taylor apakah adik-adik ada yang pernah dengar? beliau adalah orang yang berasal dari Inggris yang menyebarkan injil di negara Tiongkok yuk kita dengar cerita tentang beliau Bapak Hudson Taylor lahir di Inggris pada tanggal 21 Mei 1832 di masa muda Bapak Hudson Taylor sempat meninggalkan kekristenan namun pada umur 16 tahun setelah membaca sebuah buku tentang penginjilan Bapak Hudson sadar akan kesalahannya dan kembali menerima Kristus Bapak Hudson kemudian bergabung dalam sebuah perkumpulan penginjilan disana dia membaca sebuah artikel tentang Tiongkok dan akhirnya tertarik untuk memberitakan injil kesana untuk mempersiapkan diri Bapak Hudson mulai belajar tentang pengobatan pada bulan Mei 1850 akhirnya Bapak Hudson pergi ke Shanghai Tiongkok ia sempat melakukan 18 perjalanan penginjilan tetapi hampir semuanya mendapat respon negatif artinya Bapak Hudson juga mengalami yang namanya penolakan ia tidak diterima begitu saja ketika ingin memberitakan firman Tuhan tetapi ia tidak putus asa dia terus memberitakan firman Tuhan dan setelah itu membangun China Inland Mission yaitu perkumpulan misi di China yang mana Tuhan sangat memberkati China Inland Mission ini sehingga penginjilan di Tiongkok pun semakin besar dan banyak orang di Tiongkok menjadi orang percaya nah luar biasa sekali adik-adik Bapak Hudson Taylor ini walaupun dia tidak mudah untuk memberitakan firman Tuhan dia sering ditolak dan tidak diterima tapi dia tidak putus asa dan Tuhan Yesus pun juga selalu menyertai Bapak Hudson Taylor sampai akhirnya penginjilannya pun menjadi besar dan luas di Tiongkok nah adik-adik kita juga bisa loh menceritakan tentang firman Tuhan mungkin adik-adik gak perlu seperti Bapak Hudson Taylor yang pergi ke China tapi kita bisa menceritakan firman Tuhan melalui kehidupan kita sehari-hari dengan taat pada orang tua rajin berdoa rajin ke sekolah minggu bisa menjadi salah satu cara kita untuk menceritakan tentang firman Tuhan kepada orang lain apakah teman-teman mau menjadi saksi Tuhan Yesus melalui kehidupan sehari-hari yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa Tuhan Yesus, pakai kami ya Tuhan agar kami dapat menjadi saksimu menceritakan firman Tuhan melalui kehidupan kami sehari-hari jadi kami untuk selalu taat kepada firman Tuhan kepada orang tua, kepada guru terima kasih ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur amin